Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman peserta diklat kepemimpinan administrator dari Badan Pesat Statistik. Saya kira dari Badan Pesat Statistik semua ya dari seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang materi pelatihan Bila Negara Kepemimpinan Pancasila. Saya kira teman-teman sudah belajar kemarin tentang wawasan kebangsaan. Materi ini deskripsinya adalah menerapkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan Bila Negara Kepemimpinan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bergara terutama sebagai pemimpin administrator. Teman-teman harus bisa mengelola organisasinya sehingga menjadi organisasi yang berkinerja tinggi dalam hal pelayanan publik yang secara bersinambungan. Oke, jadi ada dua kompetensi yang ingin dicapai. Di antara yang pertama adalah mengaktualisasikan substansi tadi ya, wawasan kebangsaan dan Bila Negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh. Kemudian yang kedua, setelah kerangka kerjanya utuh, diaplikasikan dalam pengembangan integritas dan kepemimpinan untuk mengelola organisasi kita menuju pelayanan publik yang berkesinambungan. Sebelum melangkah jauh tentang Bila Negara ini, teman-teman, saya akan memaparkan tentang apa sih atau kenapa sih Bila Negara ini penting. Kita berkaca dari sebuah penelitian internasional yang dilakukan oleh Chatham House, intinya adalah bahwa mereka melihat tentang analisis hubungan antara negara-negara utara, kita sebut dengan negara pusat, dan negara selatan. Negara-negara berkembang dan negara-negara kurang maju lah ya, disebut dengan negara peri-peri. Jadi, dari penelitian ini, saya mengambil beberapa isu kira-kira yang terkait. Sebenarnya banyak isunya di sana, tapi beberapa isu yang terkait dengan perkembangan negara kita. Dan ini sebenarnya masalah global yang kemungkinan di era globalisasi ini akan bisa juga merempet ke permasalahan negara kita. Nanti kita coba lihat. Yang pertama adalah, yang klasik, yang tradisional, adalah persaingan militer dalam ringkuk regional. Seperti kita tahu bersama bahwa ini banyak ya, antara misalnya Korea Utara dengan Korea Selatan, kemudian masuk di sana Amerika, dan sebagainya. Kemudian, tumpang tindih antara teknologi militer dan sipil. Ini sudah masuk ke yang tadi, tentang militer, yang termasuk baru, atau termasuk isu-isu yang baru di antara, karena kesejahteraan rendah, imigran gelap dari negara-negara kurang berkembang, dari negara tidak maju, atau negara periferi, bisa mengancam negara-negara maju. Jadi, mereka akan menuju ke negara-negara maju untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini masalahnya lah masalah ekonomi. Kemudian, di antara yang lain lagi adalah, negara pusat sering menjadikan lingkungan sebagai alasan untuk campur tangan. Mereka terhadap negara-negara kurang maju, atau negara-negara periferi. Ini akan menjadi masalah-masalah baru yang nanti, kira-kira akan mengancam ketahanan suatu bangsa, termasuk negara kita, Indonesia. Nah, dari sini, penelitian itu akan mengelombokkan. Seperti tadi saya katakan, bahwa ada masalah-masalah yang tentang ekonomi, sosial, lingkungan, sebuah masalah yang baru, non-tradisional, tapi masalah yang lama, biasanya memang masalah politik dan masalah-masalah militer. Nah, ini yang dikaji oleh mereka. Nah, ini semua, menurut mereka, akan mengancam elemen dalam keamanan global. Mulai dari tingkat global, internasional, regional, nasional, subnasional, dan mungkin komunitas lokal kita bisa saja di unit kerja kita. Nah, inilah sebuah contoh video yang terjadi di negara kita. Coba kita lihat sekilas, karena ini terkait dengan data kita, data BPS. Tumpang tidihnya data-data pertanian. Nah, ini video yang beberapa, mungkin awal-awal tahun ini ya, atau akhir tahun 2018, tapi masih relevan terkait dengan bagaimana kita bisa mengantisipasi hal ini. Mengantisipasi hal ini. Nah, ketika misalnya, data pertanian tumpang tidih, kira-kira negara mau pakai yang mana misalnya? Apakah punya misalnya data BPS, atau punya pertanian misalnya, seperti itu. Nah, ini sebuah ancaman. Nah, ketika datanya berbeda, otomatis kebijakannya juga berbeda. Yang akan menjadi korban siapa? Yang akan menjadi korban adalah rakyat. Sehingga mereka diantaranya, ketahanan pangannya akan menurun. Nah, inilah yang menjadi, kira-kira ya, akan mengancam negara kita kedepannya, kalau tidak diantisipasi. Ada isu yang lebih, ini lagi, lebih, ya, lebih gawat lagi menurut saya, ini di tingkat internasional, dan saya yakin, ya, kalau ini dibiarkan, ya, kita tidak membentengi diri, akan melanda negara kita juga. Contohnya ini, di negara-negara OECD, ya, hanya 43 persen, ya, rakyatnya, ya, percaya terhadap pemerintahannya. Nah, coba bayangkan, hanya 43 persen masyarakat yang percaya pada pemerintahnya. Artinya apa? Ini adalah sebuah ancaman, ya, yang sangat tinggi, yang sangat perlu kita antisipasi, sehingga ke depannya kita bisa, bisa mengantisipasi hal ini untuk mencapai tujuan kita bersama. Nah, ini teman-teman, kenapa kita harus, ya, mempelajari tentang bela negara, terutama dalam kepemimpinan kita dan kepemimpinan yang bersifat Pancasilais. Teman-teman sekalian, nanti aktualisasi kita, ya, untuk membentengi kita, kita akan coba aktualisasikan cinta tanah air kita melalui perspektif astagata. Saya yakin ini sudah teman-teman semua pahami, ya, karena sudah lama sebenarnya konsepnya meliputi Trigata dan Pancagata, kalau Trigata itulah diantaranya dinamika pendudukan, ini terkait dengan penduduk, ya, kemudian posisi strategis kita kewilayahan Indonesia, kemudian tentang sumber daya alam, ya, ini juga yang tadi dibicarakan di penelitian yang saya ceritakan sebelumnya. Nah, kemudian Pancagata ini yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, ini nanti akan kita coba diskusi, ya, panjang lebar tentang ini, karena ini menjadi core dari ketahanan nasional kita. Mungkin itu sementara, nanti setelah break kita coba diskusikan lagi, lebih jauh tentang ketahanan nasional dan Astra, Astra, Astra ini. Demikian, teman-teman, kalau ada pertanyaan, nanti kita coba tambung dulu, sementara kita, karena waktu yang terbatas, kita sampai di sini. seakhirnya cukup sekian. Terima kasih.